Halo Dulur, Sampurasun bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah Balik lagi bersama saya, Steve Dulaustin Pada video kali ini, saya akan kembali merangkum film yang berjudul Elite Squad tahun 2010 Oklah Dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya Film diawali dengan berlatar 13 tahun setelah pemberatasan gangster narkoba di awal film Kapten Neskimento yang sekarang menjadi kolonel disergap oleh sekelompok orang saat meninggalkan rumah sakit Dan mobilnya ditembaki oleh peluru dari kedua arah Empat tahun sebelumnya, kita diperlihatkan pada seorang guru dan aktivis HAM yang bernama Diogo Praga Di sana dia sedang mengajar di sebuah universitas di Brazil Pada presentasinya, ia tengah menyinggung kegagalan sistem penjara yang ada di sana Dimana bukannya bertobat, para napi malah semakin beringas ketika keluar penjara Entah apa yang dibenaknya, yang jelas ia condong memanusiakan para nafi Scene berpindah ke dalam penjara Di situ kita diperlihatkan pada suatu penjara yang dipenuhi gangster kelas kakap Di sana ada seorang boss gangster yang bernama Miranda Yang mana ia sudah menyewa beberapa penjaga keamanan dengan tujuan untuk melancarkan misinya Yakni membunuh semua ripalnya Kemudian dia dibawakan senjata oleh penjaga, lalu menjadikannya sebagai tawanan Terus hanya tak terkendali membuat Boa kembali dipanggil Naske Mento yang tidak jadi pensiun, dia bertugas sebagai pemberi komando Dan Matias dipercaya menangani pemberontakan tersebut Di sana Naske Mento mencoba negosiasi dengan Miranda Tapi dirinya enggan Di mana ia lebih baik berbicara kepada Diego karena takut ditembak di tempat Tak lama Diego pun datang untuk menegosiasi Dan beruntung negosiasinya itu berjalan dengan mulus Di mana satu persatu tawanan akhirnya dibebaskan Setelah itu Matias dan timnya masuk ke dalam sel untuk mengamankan kerusuhan Di saat negosiasi antara Diego dan Miranda sedang berjalan Kapten Matias langsung menembak Miranda Dan hal itu mengakibatkan perintah Naske Mento yang mengakibatkan banyak kematian narapidana Di depan awak media, Diego menyalahkan Naske Mento dan Matias atas ulahnya Dan karena isiden ini, masyarakat akhirnya mengagumi Diogo Kesorkan harinya, akibat pernyataan berada di hadapan awak media Akhirnya Naske Mento dimarahi oleh atasannya Di sana Naske Mento mengetahui bahwa kemarin Pramoso berencana untuk memecatnya Matias selalu menawarkan diri agar ia bertanggung jawab bagi Naske Mento Sebenarnya Matias tidak salah karena sudah menerapkan hal yang diajarkan di Boab Yaitu membunuh penyandra demi melindungi tawanan Matias kemudian dikeluarkan dari Boab dan harus kembali ke polisian setempat Namun berbeda dengan Naske Mento Dimana tindakan Naske Mento diliput oleh acara TV terkenal di Brazil yang dibawakan oleh Fortunato Pada acaranya tersebut, ia sangat membuji cara Naske Mento menangani kerusuhan di penjara Dan opini publik pun kembali condong ke Naske Mento Oleh karena itu, para politikus penjilat lalu menaikkan jabatan Naske Mento menjadi sekretaris kepolisian pusat Bagi Naske Mento, kenaikan jabatan ini adalah siasat gubernur untuk menyingkirkan dirinya dari Boab Dan hal itu juga mengkambing hitamkan Matias atas kasus menembakan di penjara Singkat cerita, Matias akhirnya bekerja di markas yang terkenal dengan korupsinya yang dipimpin oleh Fabio Para polisi disini bahkan melebgalkan jual beli narkoba selama para penjual membayar setoran Di suatu hari, Matias menghubungi seorang jurnalis bernama Clara Dimana ia ingin mengatakan keterangan atas insiden di penjara Selama wawancara, dirinya terlalu perontak dan berani terbuka dalam berkata Terutama mengenai tingginya angka korupsi pemerintah dan kurangnya dukungan gubernur untuk Boab Akibat olahnya itu, Matias dijebloskan ke penjara selama sebulan karena tuduhan pencemaran nama baik Dan kabar ini sampai di telinga Naske Mento Kemudian ia segera mendatangi Matias dan memintanya menjaga perkataan tersebut untuk tidak bicara apapun kepada wartawan Teguran Naske Mento tak didengar oleh Matias Ia malah kecewa ketika tahu Naske Mento pro kepada pemerintah Di malam harinya, Diogo sedang sibuk membagikan pamflet untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR Banyaknya waktu luang membuat Naske Mento semakin giat melatih Boab Dengan jabatan yang sekarang, ia membuat peraturan baru mengenai jumlah maksimum personil Boab Dan Boab tidak lagi beranggotakan 100 orang, tapi menjadi 390 orang dan 16 titik Di sana Naske Mento memperluas persenjataan personal kendaraan lapis baja dan helikopter Dan atas tambahannya ini, memungkinkan mereka untuk menghilangkan seluruh kartel narkoba dari favela Dan rencananya sekarang untuk menghilangkan seluruh kartel narkoba dan menghilangkan perdagangan senjata ilegal Sin beralih pada polisi kotor yang dipimpin oleh Mayorosa yang membentuk milisi Yang mana ia memberas uang dari bisnis dan membangun mesin politik Oleh karena itu meningkatnya lah para politikus korup Dan disini ia melihat kesempatan bisnis ini Dimana ia membunuh para gangster penyedia layanan TV demi memenopoli bisnis Singkat cerita, setelah insiden di penjara dan banyak masyarakat yang mendukungnya Praga kini menjabat sebagai DPR Bukannya senang, Praga memutuskan untuk manju sebagai perwakilan federal Ia merasa gerakannya dalam menegakkan HAM lebih terbatas ketika menjabat sebagai anggota DPR Dan jika terpilih sebagai gubernur, ia merasakan lebih leluasa dalam menegakkan HAM Terutama dalam menangani kasus penyelewengan kekuasaan peraparat negara yang korup Adegan berlanjut pada suatu acara pesta yang dipenuhi oleh orang-orang korup Dali Morai Gebernur dan yang lainnya Para koruptor kembali mematangkan strategi mereka demi memenangkan pemilu Dimana nantinya mereka akan merampok persenjataan di kantor polisi Disana ada salah satu benteng narkoba terakhir yang memberikan dalih korup Yaitu sekutu mereka untuk menuntut pihak berwenang Mengusir pengedar bersenjata lengkap Lalu menuduh para gangster seolah-olah mereka yang merampok senjata Dengan alibi seperti ini Si gubernur akan mendesak boap untuk turun tangan Gambaran anti-gengster inilah yang diinginkan si gubernur untuk memenangkan hati rakyat Wajar saja jika di awal film Fortunato memuji tindakan Neskimento di penjara Karena ini merupakan bagian dari rencana mereka Kemudian Nato kembali mengangkat berita perampokan kantor polisi Dan berita pun menjadi viral Jurnalis utusan Praga datang ke TKPO untuk mewawancarai salah seorang polisi korban perampokan Lalu ia berkata kalau pelakunya adalah orang-orang kepolisian Di siang harinya Fabio dan Matthias yang sedang menunggu Rosa Tak lama dari itu Rosa pun tiba dan langsung mendatangi Matthias Berkat bantuan Rosa, Matthias pun kembali ditempatkan Penempatan kembali Matthias ini tak lain untuk memanfaatkan sifat Matthias yang gila keadilan Matthias akan memimpin boap dan diharapkan akan membinasakan para gangster secara membabi buta Kemudian rapat segera diadakan Di sana Naskimento terstuju dengan adanya operasi ini Karena ia tidak menemukan bukti atas insiden perampokan markas polisi dari hasil penyadapannya kepada para gangster Namun Fabio mengklaim bahwa seorang informan telah melibatkan mereka Dan pengaruh para penjabat dan politisi korup sulit untuk ditentang Pada akhirnya mereka tetap diminta untuk menjalankan misi yang dipimpin oleh Matthias Kesokan harinya di tempat penggerbagan Matthias dan anggota boap diminta menyamar menjadi polisi Dengan tujuan agar tidak dicurigai oleh bandar narkoba Disitu mereka berhasil meringkus beberapa anggota bandar narkoba dan mengamankan senjata api Namun senjata api yang ditemukan berbeda dengan senjata yang dirampok Setelah itu ia mengejar dan menyiksa pemimpin narkoba yang ditangkap oleh Matthias Ia menanyakan tentang senjata curian itu berada Di saat ia sedang mengintrogasi pemimpin narkoba Tiba-tiba Rosa datang dan langsung menembak pemimpin narkoba itu Lalu Matthias menanyakan hal tersebut kenapa Rosa menembaknya Di sana Matthias merasa ada kejagalan dalam operasi ini Kemudian saat Matthias pergi Ia lalu ditembak oleh anak buahnya Rosa Mengetahui Matthias sudah tewas Naskimento segera menemui Fabio untuk dimintai keterangan Dan dari awal Naskimento sudah mengetahui ada yang tidak beres Lalu ia berpesan akan membalaskan dedamnya Matthias Di suatu bar Fabio menceritakan ancaman ini kepada Rosa Setelah sekian lama Naskimento kembali bertemu dengan mantan istrinya yang sudah menikah lagi dengan Fraga Ia mengatakan bahwa Matthias telah dibunuh oleh mereka dan dia akan mencari tahu Di tengah percakapan mereka si istri meminta Naskimento agar kembali menemui anak mereka yang bernama Rafael Ia lalu bertemu dengan Rafael yang tampil melatih bela diri Tak lama dari ini Naskimento tiba-tiba mendapatkan telepon mengenai penyidikan terhadap tewasnya Matthias yang akan dihentikan Di malam harinya Naskimento menyadap telepon Praga secara diam-diam Clara si jurnalis suruhan Praga ingin mengekspos perbuatan para polisi korup Namun kepala relaksasi menginginkan bukti yang lebih kuat dan lebih nyata Kemudian Clara dan rekannya lalu pergi melakukan investigasi Dimana ia diam-diam membuat aktivitas di luar sana Disitu ia melakukan investigasi dan menemukan ada fanflat gubernur korup Untuk itu Clara menelpon Praga dan melaporkan tembuannya Praga pun datang ke kantor Clara dan meminta berita korupsi ke polisi gubernur agar diterbitkan Lagi-lagi tanpa bukti yang kuat si kepala redaksi tidak memberitakannya Padahal Naskimento memiliki rekaman pemikiran Praga dengan si jurnalis Setelah mendengarkan percakapan Praga dengan kepala redaksi Naskimento pun akhirnya tahu siapa kawan dan lawannya Sementara Rosa dan timnya sudah mengetahui bahwa Naskimento perlahan menyingkap kedok mereka Kemudian mereka langsung menjadikan Naskimento dan Praga sebagai target Disana Rosa nih mantan istrinya sedang keluar bersama Praga dan Rafael Lalu Naskimento berusaha untuk menghubunginya agar lebih berhati-hati Tapi telepon dia malah diabaikan oleh mantan istrinya Di dalam perjalanan mereka dihadang oleh kedua orang suruhan Rosa Kemudian Rafael anak dari Naskimento terkena tembakan dan ia pun dilarikan ke rumah sakit Ketika dia di rumah sakit Naskimento memberikan bukti penyadap telepon kepada Praga Yang mana dari bukti itu bisa digunakan untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan gubernur dan koleganya Kesokan harinya berita korupsi kepolisian dan para politikus akhirnya terbit dan sampai ke telinga presiden Berdasarkan pemberitaan tersebut para politikus korup akan diinvestigasi Tim korup kemudian membalaskan Naskimento yaitu dengan membesar-besarkan penyadapan ilegal Dimana mereka ingin menggiring Naskimento ke pengadilan Kemudian Naskimento kembali menggunjungi anaknya Rafael di rumah sakit Setelah pulang dari rumah sakit Naskimento dikepung oleh Rosa dan anak buahnya Naskimento sudah menunggu hal ini akan terjadi Sehingga ia meminta peranggota Boab untuk mengawalnya Dan disini ada tembak pun terjadi Namun sayangnya Rosa berhasil lolos dari kejaran Boab Kesokan harinya saat di pengadilan Naskimento dipanggil untuk bersaksi dan melibatkan gubernur Dan kasus penyadapan ilegal Naskimento pun dimulai Yang mana Praga sendiri menjadi hakim selama dimintai keterangan Naskimento memberikan kasus korupsi di pemerintahan yang ia peroleh dari hasil penyadapan Dan saat di pengadilan Lagi-lagi Fortunato menyalahkan Naskimento Dengan mengatakan bahwa ia sudah bersekongkol dengan Praga untuk menyabut AC kampanye Naskimento berkata hampir setengah dari para DPR adalah orang-orang korup Dan otaknya adalah Fortunato Dan berkat pernyataannya itu banyak politikus yang dipenjara Mereka yang lolos dari jeratan hukum Terutama Rosa dan kawan-kawan korup lainnya dibantai oleh Fabio Upaya Naskimento selama ini sia-sia Tidak ada perubahan selain denda matias yang terbalaskan Dan sistem yang korup masih berjalan hanya pemimpinnya saja yang diganti Bagi Naskimento, praktek korupsi akan hilang jika dihancurkan dari tatanan paling atas Dan membangunnya kembali dari awal Dan film diakhiri dengan menunjukkan Naskimento merenungkan skenario politik Brazil Dan ia menyatakan bahwa selama kondisi sistem itu ada Maka korupsi akan tetap ada Kemudian dia mengunjungi Rafael saat dia perlahan bangun dari komanya Haklah dulur dan film ini pun udah hanbar Nah itulah dulur seluruh aru cerita film Elite Squad tahun 2010 Jika ada kritik kesalahanmu pun saran silahkan tulis di komentar Sekian dari saya Steve Glaustin Undur diri dan mengucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton!